Halo selamat pagi Apa kabar teman-teman semua Di pagi hari yang cerah ini teman-teman Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya Bertemu lagi di channel vlog Bunda Astrid ya teman-teman ya Saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mau mengklik video ini Dan mau menontonnya sampai habis ya Mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe ya teman-teman Agar saya lebih semangat lagi untuk membuat videonya Baiklah teman-teman video kali ini saya ingin meng-share kegiatan saya nih di pagi hari ya Seperti di video sebelumnya ya teman-teman ya yang pernah saya bicarakan Entah teman-teman ingat atau tidak ya teman-teman ya Jadi saya kan rencananya mau membeli gantungan tas gantung Nah seperti ini nih teman-teman yang besi ya Nah yang ini yang lama nih teman-teman model lama kan sudah rusak ya Jadi mau saya ganti dengan yang gantungan besi Itu sudah saya rakit ya teman-teman ya Kemarin datangnya Saya cuma unboxing aja ya teman-teman ya kemarin Nah baru tadi pagi saya rakit ya Dan pagi ini saya mau merapihkan semua tas-tas yang saya punya gitu ya Untuk digantung ke rak besi ini Sebenarnya saya excited banget ya teman-teman ya Pada saat merakit ini Apa namanya gantungan tas ini Tapi menurut saya agak susah ya merakitnya teman-teman Karena harus menekan bagian untuk penahan Apa ya namanya bautnya gitu teman-teman Jempol saya sampai ini ya sampai sakit gitu Tapi akhirnya selesai satu Saya kan beli dua ya teman-teman ya Dan yang satunya lagi belum saya rakit teman-teman Jadi sengaja saya beli dua untuk saya satu dan untuk anak saya satu gitu ya Biar tasnya tidak berantakan Nah ini tasnya karena jarang dipakai teman-teman Jadi berdebu ya Lumayan cukup tebal debunya Jadi mau saya lap-lap dulu ya Sekalian saya bersihkan dulu Lalu nanti saya gantung-gantungin seperti ini Bagus sih kalau menurut saya raknya ini kokoh teman-teman ya Harganya murah juga kemarin ada promo Cuma saya lupa ya berapa harganya Kalau ini kuat ya kokoh gitu teman-teman Gak kayak gantungan untuk kerudung ya Kalau gak gantungan untuk kerudung itu Aduh gak rekomen banget teman-teman Melewet-melewet ya teman-teman ya Apalagi pas sering digeser-geser gitu ya Pasti bakalan copot dari sambungannya gitu teman-teman Tapi kalau ini kokoh sekali teman-teman Nah itu tas-tas saya ya teman-teman Kalau dikumpulin sih ternyata banyak juga ini tas-tas Padahal yang jarang dipakai gitu ya teman-teman ya Karena ukurannya besar-besar Kalau saya itu senangnya kalau untuk dipakai hari-hari itu Ukurannya yang kecil tapi gak terlalu kecil banget ya Untuk membawa hp, dompet gitu kan Jadi biar cukup aja gitu Gak usah yang gede-gede banget Kalau yang gede-gede banget kan kita repot juga ya Bawanya gitu teman-teman Saya itu kalau udah suka satu ya satu aja dipakai gitu ya teman-teman ya Tapi gak begitu juga sih sebenarnya Kalau tasnya saya suka tapi kekecilan gak sesuai dengan muatan gitu ya teman-teman Saya jarang pakai gitu teman-teman Kalau sudah ada gantinya ya gitu Tapi sekarang sih sudah ada ya teman-teman ya Tas yang biasa saya pakai itu, itu ukurannya pas gitu Cukup ya untuk naruh hp dan dompet Jadi gak yang ribet Nutupnya itu gak susah gitu teman-teman Jadi satu persatu saya rapihkan teman-teman ya Ini masih bagus-bagus teman-teman Cuma jarang banget dipakai ya sama saya Karena ada yang terlalu besar Terus modelnya yang untuk kondangan gitu kan Kalau saya sukanya untuk jalan-jalan aja gitu Simple gitu teman-teman Untuk ke pasar Untuk sekedar main gitu ya Saya percaya juga nih teman-teman di rumah juga gak mungkin Tasnya cuma satu ya Pasti banyak juga nih tasnya Koleksinya banyak juga Sebenarnya sih saya kurang suka beli ya teman-teman Ini sebenarnya kebanyakan saya itu dapat ngasih ya Ngasih ibu saya, ngasih kakak saya Dan ada juga teman gitu ya yang ngasih Kalau yang dapat beli itu bisa dihitung lah teman-teman Tapi kalau ini kebanyakan dapat ngasih ya teman-teman ya Kalau ibu saya itu banyak banget tasnya teman-teman Koleksinya banyak lebih banyak dari anaknya gitu Kalau saya lebih malah lebih kurang minat ya Mungkin karena saya tidak bekerja ya teman-teman ya Karena saya tidak bekerja di luar rumah gitu kan Gak berseragam, gak bawa tas Jadi gak perlu yang perlengkapan yang seperti ini Yang banyak-banyak gitu ya Ya kan kalau kita ngantor rumah ya teman-teman Sepatu juga mesti banyak Tas juga mesti banyak gitu kan Ya kalau seperti saya ibu rumah tangga doang di rumah Ya untuk apa juga gitu banyak-banyak banget ya Apalagi sebenarnya saya itu kurang terlalu hobi ya teman-teman ya Sama mengumpulkan tas gitu Atau baju gitu ya Kurang begitu hobi kalau saya teman-teman Jadi saya itu kalau udah suka satu yaudah itu aja sampai rusak gitu teman-teman Buktinya sendal ya Kalau sendal itu saya itu Nanti kalau ganti kalau udah rusak teman-teman Sendal yang suka saya pakai itu Makanya saya gak pernah ganti-ganti kalau sendal Pasti seringnya yang dipakai itu terus Ya karena cuma ada satu Bukan karena saya gak mau beli ya teman-teman ya Tapi karena Karena kalau udah satu yaudah gitu Nunggu rusak aja dulu gitu Kalau udah rusak ya udah gak bisa dipakai baru saya ganti gitu teman-teman Kalau saya sih gitu ya Selama pengalaman saya gitu sekarang ya teman-teman ya Sama halnya sama barang-barang lain gitu teman-teman Kalau saya sih seperti itu Baju juga ya teman-teman Saya itu gak ngikutin tren teman-teman Saya itu kan sukanya kaos ya Kaos tangan panjang gitu kan tangan pendek Kalau tangan pendek itu untuk di rumah Kalau untuk keluar itu dulu saya pernah ya teman-teman ya Hobi banget saya pakai itu kaos tangan pendek Tengah hari jam 12 siang gitu ya Saya naik motor panas-panasan teman-teman pakai baju pendek Tangan pendek gitu ya Itu badan saya hitam banget teman-teman Tapi kalau sekarang itu udah agak sadar lah ya teman-teman ya Jadi kalau keluar rumah itu setidaknya pakai baju tangan panjang Walaupun telapak tangan nih masih kepanasan nih teman-teman Masih belang ya telapak tangan saya yang bagian atas itu lebih hitam teman-teman Daripada tangan sebelah atasnya gitu Aduh belibet ngomongnya ya teman-teman ya Mohon maaf ya teman-teman ya Jadi mesti buru-buru cari sarung tangan nih teman-teman Atau enggak sarung untuk bawa motor itu ya Kan ada ya teman-teman ya untuk perempuan ya Cuma ya belum ada ini aja Belum keinginan untuk ngetik gitu teman-teman Kaki saya juga dulu teman-teman ya Telapak kaki atasnya itu Dulu kan saya suka pakai sendalnya yang terbuka gitu Ya ke sendal cepit gitu kan Tengah hari panas-panasan Kaki saya buluk banget teman-teman ya Tapi setelah saya pakai sendal sepatu gitu Kaki saya terlindungi gitu kan Lumayan teman-teman Enggak putih-putih banget tapi bersih lah gitu teman-teman Bagian telapak kakinya Yang bagian atas ya biasanya kan itu Kalau kepanasan kehujanan hauk gitu teman-teman ya Kalau kata orang Sunda sih hauk gitu Tapi kalau sekarang sudah sadar gitu ya teman-teman ya Bahayanya matahari gitu Terus saya juga kalau kemana-mana itu selalu pakai masker teman-teman Jadi kalau pakai masker itu melindungi kita dari sinar matahari yang jahat juga ya teman-teman ya Dari debu gitu kan Apalagi muka saya itu rentan banget berjerawat teman-teman Karena berminyak jenis kulitnya gitu Makanya sekarang tuh semenjak corona ya teman-teman ya Masker itu sudah menjadi pakaian kayaknya ya Pakaian sehari-hari gitu teman-teman Untuk wajah gitu teman-teman ya Karena kalau nggak ada masker saya itu nggak pede malah teman-teman Kalau dulu tuh kalau pakai masker nggak pede Tapi kalau sekarang itu nggak pakai masker nggak pede teman-teman Heran saya juga ya Jadi kalau sudah habis tuh masker pasti beli lagi teman-teman Mungkin karena sudah kebiasaan ya Karena karena corona kemarin kan lumayan lama ya teman-teman ya Jadi menggunakan masker gitu kan Akhirnya kebiasaan sampai sekarang Tapi masker juga teman-teman Saya itu maunya pakai masker medis ya Yang seperti itu Bukan yang model-model gitu Kalau yang model-model sih nggak cocok Buat saya gitu ya Jadi bukan nggak cocok Sayangnya kurang suka gitu Kurang serg Karena sudah biasa mungkin pakai masker medis gitu ya Jadi sebelum saya membereskan Atau membawa tasnya ke dalam kamar nih teman-teman Saya sapu dulu kamarnya tadi ya Nah ini setelah saya sapu ya teman-teman ya Ini inilah penampakannya teman-teman Tapi ini salah posisi ya teman-teman Nanti saya kalau buka lemari itu bakalan sempit gitu Mungkin nanti besok bakalan saya geser lagi tuh lemari Nggak di situ ya teman-teman Biar ada space untuk membuka pintu lemarinya gitu Paling ini lemari kerudung yang kecil coklat itu Saya pindahkan mungkin posisinya nanti Setelah merapihkan tas ya teman-teman ya Memindahkan tas-tasnya ke gantungan tas Kita lanjut merapihkan kamar anak gadis nih teman-teman nih Jadi kair gordingnya belum dibuka ya Jadi saya buka dulu teman-teman Biar ada cahaya masuk dan juga lampu Duh kok lampu Dan juga ini ya Ventilasi udaranya gitu Masuk keluar masuk lah gitu Seperti biasa teman-teman Kita rapihkan dulu tempat tidurnya Pastinya ya sebelum kita merapihkan yang lain Seperti menyapu lantai Membereskan meja belajarnya gitu kan Jadi kita bersihkan dulu Bagian kasurnya gitu Biar lebih enak dilihat Jadi lemarinya ini setelah saya geser ya Seperti ini ya teman-teman Wallpapernya jadi ketutup ya Tapi terkesannya lebih luas Kalau menurut saya teman-teman kayak begini ya Di kamera itu kelihatannya lebih luas Daripada yang kemarin Kalau yang kemarin itu kan ketutup ya Ketutup sama lemari Lemarinya sekarang hadap jendela Kalau sekarang hadap pintu ya teman-teman Nanti juga mau saya geserin lagi nih teman-teman ya Cuman arahnya masih bingung nih Ke arah mana kira-kira yang cocok Jadi saya pengennya wallpapernya itu kelihatan gitu teman-teman Pokoknya banyak banget PR ya teman-teman ya Apalagi teman-teman yang sudah dari awal mengikuti video saya Mungkin tahu ya Gimana kondisi kamar depan ini Sebelum di makeover ya Memang tidak terlalu banyak makeovernya ya teman-teman ya Cuman dipasang wallpaper aja gitu Tapi wallpaper itu menambah kecantikan ruangan Kalau menurut saya gitu ya teman-teman ya Jadi gak usah di chat gitu Kalau saya sih gitu teman-teman Lebih senang pakai wallpaper Ketimbang pakai chat Karena pemasangannya juga Susah Lumayan susah gitu ya Kalau pakai chat teman-teman ya Tapi tergantung ruangannya juga sih Kalau misalkan dipagar depan Ya masa pakai wallpaper gitu kan Nanti rusak gitu Makanya paling pagar depan itu Nanti di chat biru aja teman-teman Saya itu sebenarnya udah berhenti di tukang toko chat ya teman-teman ya Tapi mikir lagi Siapa yang mau ngechat gitu kan Saya gak mungkin tengah hari ngechat gitu Kadang males gitu kan Namanya perempuan ya Jadi penyakit males itu kumat teman-teman Nantilah dipikirkan lagi ya teman-teman ya Saya juga pengen banget ganti chat nih warna biru Biar terlihat lebih bersih gitu ya Baiklah teman-teman Sudah di pengunjung video Saya ucapkan terima kasih banyak Saya akhirnya Wassalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.